Kita lanjutkan di BHP tutorial dasar bagian kelima, saya membicarakan fungsi matematik. Di BHP kita bisa menambahkan atau mengurangkan atau mengalihkan angka. Dan di sini saya pergi ke sini dan saya membuka variable di tutorial pertama. Dan saya langsung pergi ke file, save as, dan saya menambahkan fungsi matematik. Oke, semacam itu, .php, dan saya simpan. Dan sekarang saya punya fungsi matematik. Dan di variable yang kedua, saya memberikan hasil, mungkin hasil, garis bawah, hasil 1 dan 2, mungkin semacam itu. Lalu, di sini juga hasil, 3 dan mungkin 4, oke semacam itu. Dan di hasil 1 dan 2, saya ganti di sini variable dollar, angka 1, plus dollar, angka 2. Dan saya copy, dan yang di kedua, saya ganti angka 4, dan angka 3. Dan sekarang jika di eho, saya ganti dengan dollar, hasil 1, 2. Maka, jika saya simpan, dan saya pergi ke Mozilla Firefox, lalu saya hapus di sini, sekarang sudah ada fungsi matematik. Dan jika saya buka, maka yang tertulis di sini adalah hasil dari angka 1 ditambahkan angka, angka 11 ditambahkan angka 22, yaitu 33. Dan di sini, saya mau mengganti mungkin kali, kali kita memakai tanda bintang, dan jika saya simpan, lalu saya pergi ke Mozilla Firefox dan reload, maka sudah ada semacam ini. Atau mungkin bagi, bagi kita bisa menggunakan garis miring. Dan jika saya simpan, dan jika saya simpan, reload, seperti ini. Dan jika saya tambahkan lagi di sini, tambah, lalu saya berikan dollar, hasil 3 dan 4. Maka, saya sudah mempunyai sesuatu yang berbeda lagi, dan jika saya reload, 77,5. Dan di sini, saya bisa menggunakan cara lain juga, dan saya hanya mengetikan semacam ini, eho. Dan di sini, saya memberikan 23, ditambah 44, dan saya memberikan di tengah itu, eho. Dan saya memberikan tanda break, p, paragraf, dan jika saya simpan, lalu saya pergi ke sini. Maka di sini ada 7,75, dan di sini 67, yang berasal dari sini, dan sini. Jadi, kita dengan PHP bisa menambahkan banyak hal, dengan fungsi matematika, yang sudah pernah kita pelajari, dari SD sampai SMA mungkin. Dan kita bisa menggunakan fungsi-fungsi itu di dalam PHP. Oke, sekian tutorial, dan kita akan berjumpa lagi di tutorial selanjutnya. Salam. Selamat menikmati.